Intro Halo, pendengar female Beberapa waktu yang lalu kan saya sempat Menanyakan tantangan untuk saya Ternyata, Mas Aji Kalau gak salah ya, Mas Aji Yang di MRTI, yang di Blok M Plaza itu Mungkin kayak makan kelelawar Hah? Makan kelelawar? Dia kasih tantangan saya Untuk makan kelelawar Ternyata dipikir-pikir, kelelawar itu Kalau makanan itu ada di Restoran Manado, yaitu Paniki Oke, sekarang gue udah Mampir, eh bukan mampir ya, parkir Di sampingnya Beautica Gila, gue belum pernah sih Makan kelelawar, kelelawar juga belum pernah Makan gue, hahahaha Yaudah, gue mau beli dulu, abis beli Gue bungkus aja, soalnya gue bakal makan di radio Gue takut gak keburu ini, briefing Yaudah yuk, ayo kita beli Semoga kamera bisa masuk ya, kalau gak yaudah Diam-diam aja Oke, ciao Yang ini Mbak Nah Tadi Panikinya satu sama apa tadi? Panikinya satu aja? Iya Jadi Panikinya ini bumbu apa Mbak? Dia, kalau suka misalnya dia bumbunya pakai santan Pakai cabai hijau ya? Iya, cabai hijau Oh, Paniki cabai hijau, baiklah Ini saya pertama kali ngebayin gak Karena pertama kali saya enak gak? Enak di rumah sih ya? Boleh lah Yang paling enak ke Paniki, ayam, sama cakalang rabek Oh, oke, baiklah Kita coba yang Paniki aja dulu ya Udah ini aja Oke Dibayarnya di? Terima kasih Terima kasih ya Terima kasih ya Oke Nah, sekarang udah nyampe di kantor Dan mari kita mengeksekusi Paniki Yang tadi kita beli Maksa banget pesananya Habis mau jump online Enggak ada Oh my god Gue melihat tulang-tulang kecilnya penengar female Ini gak ada seduk ya guys Oke Jadi buat Mas Aji yang nantangin gue Ini Tantangan lo akan coba gue makan Gue belum pernah banget Makan kelelawar Dan ini makanan khas Salah satunya dari Manado Maksudnya salah satu makanan khas dari Manado ya Kita coba tes ya Ini adalah sayap ya Oke Kita coba Teksturnya agak-agak seperti karet Oh iya namanya juga sayap ya kan Gak bisa dipakai terbang gitu ya Kalau kaku gitu ya Gila bumbunya Cabai hijau men Mesti pakai nasi men Enak Oke Coba ya saya coba Enak Seperti babet Walaupun digigitnya masih agak-agak senyal ya Cuma ini tuh ngasih sensasi kayak Kita kalau gak boleh makan pemain karet Kita makan sayap pelawar aja Nih kayak makan pemain karet Yo what's up guys Kenapa lo Belagukan gue Berani kan gue makan Kenapa gue gak Ini tulang-tulangnya tuh picil banget ya Dengan female Dan Kayaknya kalau kita kegigit tulangnya juga gak membahayakan Gak kayak apa Tusuk ikan gitu Apa Duri ikan Kalau dipegang sih Dagingnya sama seperti Daging Daging Sapi Aduh pendengar female ternyata ya Daging kelelawar ini enak banget Seenak daging sapi Kayak daging rendang justru Dan ini pake Bumbu cabai hijau Juara Juara banget Jadi ternyata kasiatnya itu Bagus banget buat orang-orang yang kena penyakit asma Oh nyokap gue tuh asma Bener asma dan paru Ini cocok banget Kalau lawan Hmm Hmm Baiklah Tantangan kelelawan alias paniki Udah gue lakukan Nah Dengar female Kira-kira ada tantangan lain gak Yang pengen Kamu kasih ke aku Dan bakal aku lakukan Nah Coba di belagu Berani ala gue Lo bisa nantangin Popi Sofia Alright Gue mau makan pake nasi dulu ya Bye Gimana Vibelicious Seru gak Ah Apa Biasa aja Wah Kalau Vibelicious punya tantangan yang lebih seru Sampang Langsung aja tuh Tulis di kolom komen Gue bakal ngelakuin tantangan apa Nah Gue bakal pilih tantangan yang paling seru Untuk episode lagu selanjutnya Oh iya Hey Jangan lupa dong Di like video ini Dan subscribe Youtube Viber Radio ya See you Vibelicious Recim Tj 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 Terima kasih.